Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Tebo, Samsul Rizal, tengah menjalani tahapan persidangan di pengadilan negeri Tebo. Persidangan ikut dilakukan atas tuguhan dirinya menjadi tersangkau pengerusahaan lahan. Selasa 13 April 2021, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Tebo, Samsul Rizal, tengah menjalani tahapan persidangan di pengadilan negeri Tebo. Sebelumnya, Samsul Rizal ditetapkan menjadi tahanan kota atas tuguhan tindakan pidana pembakaran hutan dan lahan di desa Suosuo, kecamatan Sumai 2 tahun lalu oleh Kejaksaan Negeri Tebo. Samsul Rizal saat diwawancara ingatakan bagaimana mungkin dirinya bisa dinyatakan melakukan pengurusan, sedangkan lahan tersebut sudah dibuka sejak awal tahun 1996 oleh masyarakat setempat dan sudah menjadi pekebunan regenerasi. Dirinya menegaskan keberatan atas tudingan sebagai tersangkau. Warga negara yang baik, saya ikuti proses sukunya, tapi kita tetap mengedepankan asas pradugakan kesalahan. Jadi kita jangan ada segelintir yang saya lihat, membangun narasi-narasi yang seolah-olah menggiri kompuni publik bahwa saya dinyatakan bersalah, mendahuli kondisi sukunya. Nah ini nanti akan kita buktikan, maka saya akan ikuti proses sukunya sebagai warga negara yang baik, saya ikuti proses sukunya sampai itulah, nanti biarkan pengadilan yang memutuskan membuktikan salah atau tidak. Dalam proses persidangan di pengadilan negeri Tempul tersebut menghadirkan dua orang saksi. Diolah Kepalo Desa Suwo-Swo dan sekeorang yang berhubungan langsung dengan Wakil Ketua Duo DPRD tersebut. Setikah proses persidangan ditunda dan dilanjutkan pada Jumat 16 April mendatang, yang akan mendatangkan beberapa orang saksi lainnya. Sabiri, Jek TV, Labarik.